Intro Kalau begitu apa yang kita bisa lakukan untuk teman-teman kita di Palestina sesuai judul kita pada hari ini? Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman sampai hari ini masih bisa ngeliat video-videonya enggak? Kadang-kadang ada orang yang udah gak bisa lagi ngeliat video-videonya udah gak tahan, terlalu sedih Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang kita bisa lakukan atas tragedi Palestina yang sampai hari ini belum selesai? Pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah merasakan besarnya nilai kehormatan jiwa atau darah seorang muslim Islam ini Masya Allah bunuh satu orang yang gak bersalah aja, seakan-akan kita membunuh seluruh nyawa teman-teman semua Kita lihat ya bagaimana kata Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Muhammad SAW bertawaf di Kaabah Beliau berkata teman-teman semua Betapa bagusnya engkau wahai Kaabah Betapa wangi aromanya mu wahai Kaabah Betapa besar nilai kehormatan mu wahai Kaabah Namun demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Sungguh kehormatan seorang mu'min jauh lebih besar di sisi engkau Baik kehormatan darah maupun hartanya maupun jiwanya Jadi kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang menderita di Gaza Palestina sana maka tentu hati kita terusik teman-teman semua Hati kita terusik Apa kata Rasulullah Wahai segenap orang-orang yang berislam dengan ucapan lisan namun imannya tidak menyentuh kepada hatinya Janganlah kalian mengganggu kaum muslimin Jangan kalian mencela mereka Jangan kalian mencari-cari aib mereka Karena bareng siapa yang mencari-cari aib orang muslim Saudaranya yang muslim Maka pasti Allah akan terus mencari-cari atau mengikuti membuka aibnya Begitulah teman-teman semua Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. mengingatkan pada kita semua Orang-orang muslim ini harus dijaga kehormatannya termasuk jiwa-jiwa mereka Maka apa yang terjadi pada saudara-saudara muslim kita di Gaza Palestina sana Ketika kita lihat darah yang tertumpang, jiwa yang dibunuh, hati yang tidak tenang karena terus-menerus di teror Maka tentunya membuat hati kita juga gelisah dan tidak tenang Kalau hatimu tenang-tenang saja berarti dipertanyakan keimananmu Kenapa? Sesungguhnya setiap mu'min adalah bersaudara Ibu-ibu kalau lihat di depan mata kepala ibu, ka'bah dihancurkan Berdiam diri enggak? Kalau ada orang yang ingin merobohkan, ingin mempermainkan, ingin merusak ka'bah Ini perkara besar kan? Itu baru ka'bah Sementara Rasulullah s.a.w. mengingatkan Sesungguhnya kehormatan seorang mu'min jauh lebih besar dibandingkan ka'bah Teman-teman semua Jadi harusnya ketika sampai hari ini kita melihat Saudara-saudara kita yang dibembar dirkah Dan sebagainya Harus terasa sesuatu di hatimu Sesungguhnya setiap mu'min bersaudara Setiap anggota tubuh yang sakit Maka semua tubuh akan merasa sakit Jadi kewajiban yang pertama Engkau menghargai setiap jiwa atau darah yang tertumpah Karena enggak boleh kita membunuh manusia Islam itu dasyat Masya Allah Lagi perang aja enggak boleh menghancurkan rumah ibadah Enggak boleh membunuh perempuan, enggak boleh membunuh anak-anak, enggak boleh merusak tumbuh-tumbuhan Itu lagi terang itu tentang Islam itu Masya Allah Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah rasa gelisah sampai hari ini Ada rasa gelisah Ada rasa marah Ada rasa Bersedih dengan apa yang terjadi dengan teman-teman kita di Palestina sana Kalau hatimu masih biasa-biasa saja berarti menunjukkan ketidakpedulianmu Karena ketidaktauanmu tentang Apa yang terjadi di Palestina Karena enggak ngikutin Karena enggak tahu Jadinya enggak tahu karena enggak ngikutin Bagaimana bisa merasakan kalau enggak ngikutin Itu saudara-saudara teman-teman sendiri Bagian dari anggota tubuh kita sendiri Ikutin pemberitaannya Makanya kalau teman-teman punya sosmed Boleh sesekali menyebarkan beritanya Supaya beritanya enggak menguap teman-teman semua Kadang-kadang kita sudah sibuk di negara kita dengan berita-berita lain Kita katakan Ngapain ngurusin orang-orang jauh di luar sana Dia bukan orang-orang jauh Mereka orang-orang yang jaga masjid kita Masjidil Aqsa Masjid kita semua teman-teman semua Mereka yang menjaga Mereka adalah garda terdepan Kita enggak bisa jaga Apa yang kita bisa lakukan Setidaknya berempati Menyebarkan berita-berita tersebut Supaya orang-orang tahu Orang-orang lihat Dunia lihat Makanya kemarin itu ada postingan yang viral Namanya Apa sih All eyes to rova ya Bener enggak sih kalimatnya Nah itu ya Nah itu kayak gitu-gitu Mesti digaungkan ibu semua Supaya beritanya tidak menguap Kedua Apa yang harus kita lakukan Bela saudara-saudara kita Dengan apa Dengan cara Salah satunya adalah doa Mungkin kita enggak bisa ikut ke sana Tapi teman-teman berdoa Selipkan doa Untuk teman-teman kita di palas tengah sana Di sujud-sujud kita Atau mungkin dalam kunut kita Teman-teman sekalian Kunut nazillah Yang misalnya Dalam sepertiga malam terakhir Teman-teman doa Kalau teman-teman peduli Teman-teman doa Apa kata Rasulullah Tidaklah seorang muslim Mendoakan saudaranya Dalam kondisi saudaranya Tidak mengetahui Melainkan malekat akan berkata padanya Semoga hal yang sama pun Tidak mengerasakan Ya Allah Berikan kesabaran Untuk teman-teman kita di Palestina Amin Hal yang sama terjadi pada dirimu Melainkat juga mengaminkan kita Jadi kalau masih peduli dengan Gaza Palestina Karena dia jaga Mereka gak jaga Masjid kita Ibu-ibu sekalian Doain Jadi doa Ibu-ibu semua tuh Gak cuman doa untuk keluarga Gak cuman doa untuk suami Doa untuk anak Doa Doa itu kan gak susah Tapi dahsyatnya minta ampun Orang mau minta punya senjata Senjatanya apa Senjatanya adalah Doa Apalagi ini sepertiga malam terakhir Bangun tahajud itu Doa Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Khususnya di Gaza Kemudian yang ketiga apa Nyumbang Kasih duit Sodakoh Di tempat-tempat Atau lembaga-lembaga Yang teman-teman percaya Ya Apakah Rasulullah Muslim adalah saudara Yang tidak menzolimi Dan tidak membiarkan Saudaranya yang lain Barang siapa yang berupaya Memenuhi kebutuhan saudaranya Maka Allah akan penuhi kebutuhannya Barang siapa yang Menghilangkan kesusahan Seorang muslim di dunia Maka Allah akan menghilangkan Kesulitanmu di hari akhir nanti Barang siapa yang menutup Aib kekurangan seorang muslim Maka Allah akan tutup aibmu Jadi kalau engkau tolong saudaramu Satu hari nanti Engkau akan ditolong oleh Allah SWT Luka teman-teman kita di Gaza Adalah luka kita semua Luka teman-teman kita Yang ada di Palestina Adalah luka bagi Kita semua Laksana satu tubuh Yang saling berkaitan Satu sama lain Itulah gambaran Hubungan kita Dengan teman-teman kita Yang ada di Palestina Jika ada tertembus peluru di sana Maka kita pun turut Merasakannya Teman-teman semua Ya Kata Rasulullah Apa Engkau saksikan bagaimana Kasih sayangnya orang-orang beriman Cinta mereka Satu sama lain Ibarat Satu tubuh Jika anggota satu tubuh sakit Maka semuanya turut akan merasakan sakit Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya setiap mu'min Bersaudara Jadi hari ini Alhamdulillah Kita sudah bahas Mengenai Apa yang akan kita lakukan Merasa sakit Kemudian doa Dan memberikan Saudara kuah kita Dengan lembaga-lembaga yang terpercaya Semoga Allah SWT Menguatkan mereka Dan Allah SWT Menghentikan perang ini Teman-teman yang dirawatkan Allah SWT Apa yang membuat teman-teman Kita di Gaza kuat Apa itu? Quran Mereka dijahit Diamputasi Dipotong Atau dibelek Atau di amapun itu Tanpa bius Operasi Melahirkan bayi Tanpa bius Nggak ada bius Apa obatnya? Obatnya adalah Al-Quran Tidak ada satupun Dikatakan Tidak ada satupun rumah di Gaza Melainkan minimal Satu orang di rumah tersebut Adalah penghafal Al-Quran Al-Quran menjadi obat Kekuatan bagi mereka semua Kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati